Prabowo ini disampaikan saat menghadiri acara di Pekanbaru Riau. Prabowo mempertanyakan pernyataan Anis saat debat ketiga. Prabowo mengklaim lahan yang dipersoalkan berstatus hak guna usaha. Pekanbaru Riau Dia ngerti gak ada HGU, HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pake. Itu tanah negara, daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang memelola. Dalam debat capres ketiga, Anis menyebut lahan milik Prabowo adalah 320 hektare. Namun diklarifikasi menjadi 340 ribu hektare. Prabowo langsung menginterupsi pernyataan Anis dan menyebut data yang disampaikan Anis Baswedan itu salah. Momen itu terjadi saat Anis mendapat giliran pertama di sesi kedua saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta minggu malam. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset, maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektare, tapi 340 ribu hektare. Saya diklarifikasi. Kemudian, itu pun salah. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Pak Prabowo. Jangan, Pak Prabowo. Pak Prabowo, mohon maaf. Ini, mohon, mohon nanti ada di tempatannya baik. Mohon tenang. Mohon tenang. Mohon tenang. Mohon tenang. Sebelumnya soal kepemilikan lahan ribuan hektare ini, pernah disebut Jokowi Dodo pada debat calon presiden pada 17 Februari 2019 selalu. Saat itu, Jokowi menyatakan Prabowo memiliki 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur. Selain itu, Jokowi juga menyebut Prabowo menguasai 120 ribu hektare lahan di Aceh Tengah. Kita tidak memberikan kepada yang gede-gede. Saya tahu, Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220 ribu hektare. Juga di Aceh Tengah, 120 ribu hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa, bahwa, bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. 100 ribu di beberapa tempat, itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara. Jadi setiap saat, setiap saat negara bisa ambil kembali, dan kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola, karena saya nasionalis dan patriot. Terima kasih telah menonton!